Hai cofrens, disini kita mempunyai soal mengenai limit trigonometri. Ditanya nilai dari limit x menuju 0 dari 3x ditambah sin 4x per 5x minus tan 2x. Disini kita bisa lihat di kanan itu ada sifat limit, ini adalah sifat dari limit. Dan yang kiri adalah limit trigonometri yang umum. Jadi disini kita bisa lihat limit x menuju 0 dari sin x per x minus tan 1 dan seterusnya. Oleh karena itu kita akan menggunakan rombos-rombos berikut untuk menyelesaikan limit ini. Maka pertama-tama akan dikali 1 per x per 1 per x. Jadinya dikali 1 per x, ini per 1 per x. Sehingga ini menjadi sama dengan limit x menuju 0 dari 3 ditambah sin 4x per x per 5 minus tan 2x per x. Dari sini kita lihat sifat limit yang ini, yang pembagian. Dari sini kita bisa jadikan karena 3 dan 5 merupakan konstanta. Jadi kita bisa langsung tulis 3 ditambah limit x menuju 0 dari sin 4x per x per 5 minus limit x menuju 0 dari tan 2x per x. Sekarang kita lihat sifat limit trigonometri yang ini, karena dikatakan limit x menuju 0 dari sin ax per bx sama dengan a per b. Dan di soal yang kita dapat adalah 4, ini berarti 1, maka menjadi 4 dibagi 1, yaitu 4. Maka ini menjadi 3 ditambah 4 per, dibawahnya. Terlihat rumus yang ini, karena limit x menuju 0 dari tan cx per dx sama dengan c per d, dan ini 2, ini 1, 1x. sehingga menjadi 2 per 1, maka 5 minus 2. Maka dari sini ini sama dengan 7 per 3. Maka jawabannya adalah yang D. Ini solusinya, sampai jumpa di soal selanjutnya.